Kota sejak sore tadi menyebabkan banjir di beberapa titik, salah satunya di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Proses evakuasi masih berlanjung hingga saat ini. Tim evakuasi baru datang sekitar pukul 10 malam sehingga menyebabkan proses evakuasi berlangsung agak lama atau terlambat. Namun selain tim SAR, terdapat juga dinas pemadam kebakaran yang menyiapkan 4 perahu karet untuk membantu jalannya evakuasi. Sementara saat ini kami belum bisa memastikan berapa jumlah korban yang sedang dievakuasi. Namun menurut informasi yang kami dapatkan, terdapat ibu hamil, lansia, dan juga anak-anak yang terjebak di gedung, di pusat kuliner, dan juga perbelanjaan Kemang ini. Selain itu, banjir juga menggenangi basement yang terdapat di sekitar 3 gedung di daerah Kemang ini. Dan hingga saat ini, listrik dipadamkan karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, pihak kepolisian juga menutup jalur untuk arah menuju ke Kemang. Dan hingga saat ini, Wakapolde juga ikut meninjau proses berlangsungnya evakuasi di daerah Kemang ini. Dan banjir di daerah Kemang ini mencapai sekitar 2 meter, NG dan juga Sakti.